Halo teman-teman selamat datang kembali di channel anda ambil saat emoral dan di video kali ini saya bermain seperti biasa ini robertskart driving Indonesia revamp yang update ya update map Jawa di tengah tapi nah ini sekarang saya ini mainin di tes server teman-teman ya tadi beberapa konten kreator itu memiliki akses untuk masuk ke tes server dan ini tes servernya card driving Indonesia revamp sebelum di-publish buat teman-teman bisa mainin gitu loh nah disini saya menemukan satu hal unik ya ternyata ada perbedaan meskipun perbedaannya sedikit tapi menarik untuk dibahas ya itu adalah ini di pasar teman-teman yang pertama nih ini yang pertama adalah entah mengapa saya merasakan ya karena mungkin device saya terlalu kentang ya nggak terlalu high-end sini saya pakai laptop low-end ya laptop kentang di sini kalau di tes server itu lebih ringan entah kenapa ya di sini saya bisa dapetin 30 fps ke atas 40 malah tapi kalau di apa namanya yang public yang teman-teman teman-teman mainin yang di experience yang jadi diri semangin biasa teman-teman mainin itu itu saya biasanya dapat 30 fps kebawah teman-teman atau kenapa ya lebih berat ya ini lebih ringan lah kalau yang di tes server ini atau mungkin itu karena efek ada banyak player ya tapi saya dulu pernah mainin sendirian pun juga terasa lebih berat gitu Oke itu yang pertama itu lebih ringan lalu yang kedua adalah rumah ini temen-temen ini di pasar ya nah ini ada beberapa rumah yang beda juga sih ini ada tulisan satu bebek goreng kalau nggak salah ini kalau di apa namanya car driving Indonesia revamp yang biasa ini nggak ada tulisannya terus ini temen-temen ini yang menarik ini kan ada radio ya Nah ternyata kalau di tes server ini radionya ada bunyinya temen ada suaranya coba teman-teman dengerin ya saya akan berhenti ngomong coba teman-teman dengerin ya jadi begitu ya suaranya ini bukan editan ya teman-teman bukan saya tambahin suara radio bukan ini beneran dari tes servernya sendiri temen-teman jadi terserah mau temen-temen bercaya atau enggak tapi ini adalah salah satu apa ya kayak atin attention to detail yang bisa kita temuin di server ini atau kenapa ya ini nggak diimplementasikan nggak dimasukin ke dalam game yang bisa kita mainin bareng-bareng temen-temen gitu nah oke teman-teman mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini sangat singkat ya karena ini cuma video isang aja ya kan saya nemuin satu hal yang unik ternyata ada yang beda temen-temen tadi tes server sama yang experience yang di publik gitu yang biasa temen-temen main deh jadi ada sedikit perbedaan yang bisa kita temukan di sini Oke teman-teman terima kasih telah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati